Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau yang terlahir dari kalangan ekonomi mapan berhasil mengenyam pendidikan ala Belanda tanpa mengesampingkan pendidikan ke pesantrennya Nah berikut ini kisah Gai Haji Hasan Kipo ketua PPNU pertama Saksikan setelah yang satu ini Namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya Hasan Kipo yang memiliki nama lengkap Hasan Basri dilahirkan di kampung Shawahan pada tahun 1869 tepatnya di jalan Ampel Masjid yang kini menjadi jalan kalimat skudit Beliau merupakan keturunan keluarga besar dari marga Kipo sehingga nama Kipo diletakkan di belakang nama Hasan Nama Kipo sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari Sagi Poddin dari bahasa Arab Sagi Putin, Sakov, Pelindung, dan Adin Agama Hingga kampung tempat Kipo tinggal kemudian dikenal dengan Gang Kipo dan keluarga ini mempunyai makam keluarga yang dinamai Makam Keluarga Makam Kipo di Kompres Majid Ampel Gang Kipo sendiri ini berubah menjadi jalan kalimat skudit Jika diruntut silsilahnya beliau tersebut Haji Hasan Kipo masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kiai Haji Mas Mansur karena Kiai Haji Mas Mansur Muhammadiyah masih keturunan dari Abdul Latif Kipo yang merupakan salah seorang dari marga Kipo tersebut Dari beberapa keterangan tersebut bisa ditarik pemahaman juga bahwa keturunan Sagi Poddin mempunyai akar kuat di kalangan Nahtutul Ulama maupun Muhammadiyah Apabila ditelusuri melalui jalur silsilah keluarga didapati bahwasannya Beliau merupakan generasi kelima dari dinasti Kipo Ayahnya bernama Haji Marjuki, kakeknya Haji Alwi Buyutnya bernama Haji Turmuji dan memperistri Darsiyah Canggahnya Abdul Latif Sagi Poddin merupakan awal dinasti Kipo yang memperistri Tasirah dan memiliki 12 anak Dari silsilah itulah kita jumpai seorang Hasan Basri di Ampel yang berpusat di kota Surabaya dan lebih akrab dipanggil dengan Haji Hasan Kipo Kepemimpinan ekonomi di kawasan Bisni Pabeyan masih dijabat oleh dinasti Kipo hingga masa jabatan Haji Hasan Kipo Penunjukan Haji Hasan Kipo sebagai Ketua Tanfitiyah NO pertama mendapati perlakuan khusus Seperti halnya terbentuknya NO waktu itu Pasalnya, sosok Haji Hasan Kipo ini merupakan sosok limited edition di mana beliau menguasai ilmu umum yang didapatinya sewaktu mengenyam pendidikan di Belanda dan juga beliau dikenal sebagai satu-satunya orang dari komunitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh yang cakep dan terampil dalam membaca dan menulis tulisan latin Beliau pun akrab dengan masyarakat di sekelilingnya Pemilihan Haji Hasan Kipo sebagai Ketua Tanfitiyah mulanya berawal dari Musawaroh kecil pembentukan pengurus NO yang hanya melibatkan sebagai tokoh-tokoh dari daerah Ampel Kawatan, Bubutan, dan daerah sekitar semuanya dari Surabaya Dalam forum Musawaroh itulah disebutkan nama Haji Hasan Kipo sebagai Ketua Tanfitiyah yang pertama Meskipun pada masa itu Nahdlatul Ulama masih berbentuk embiru di mana tokoh utama yang menjadi rois Suriyah NU adalah Kiai Haji Syed dari Panelah, Surabaya Kiai Haji Hashim Ash'ari dipilih sebagai rois akbar of bestur Nahdlatul Ulama atau HBNU Dengan Kiai Haji Wahab Hasbuloh sebagai Khotib Am Haji Hasan Kipo menjabat kurang lebih 3 tahun dan pada muktamar ketika di Semarang Kiai Haji Nur dari Sawah Pulau, Surabaya menggantinya Sebagai Ketua Tanfitiyah, beliau bersama Kiai Haji Ash'im Ash'ari NU menunjukkan diri sebagai gerakan sosial yang lebih dari sekedar usaha Mempertahankan tradisi dari serangan kaum moderns terutama yang tinggal di Surabaya pada tahun 1910-an Yang didalangi oleh pedagang Minangkabau bernama Fakih Asim Hasan Kipo selain menjadi aktivis pergerakan Juga menjadi seorang pedagang yang tinggal di kawasan elit Surabaya Dan hal itu sangat membantu pergerakan Kiai Wahab Dan beliau yang selalu mengantar Kiai Wahab Menemui aktivis pergerakan di Surabaya Seperti Hos Cokro Aminoto Dari Muso Jokro Aminoto Sehingga disitulah para aktivis mulai merencanakan kemerdekaan Indonesia Hasan Kipo adalah orang yang enerjik Cekatan dan pemberani Asalnya beliau pernah melabrak Muso atau tokoh PKI Karena jengkel dengan kebanggaannya terhadap etis Yang kemudian beliau menantang Muso untuk membuktikan adanya Tuhan Dengan berdiri di atas ril kereta api Hingga kereta datang menabrak mereka berdua Aktivitas Hasan Kipo terus dilanjutkan hingga menjelang wafatnya pada tahun 1934 Kemudian dimakamkan di komples pemakaman Sunan Ampel Dalam pemakaman khusus keluarga Syaki Putin Adapun Hadratus Syah Hashim Ash'ari Berkedudukan sebagai Rois Akbar Pemimpin tertinggi NU Kiai Haji Hasan Kipo adalah ketua pelaksana Sesuai dengan arahan maupun fatwa Hadratus Syah Hasan Kipo adalah ketua umum tanfitiyah Pengurus besar Naudahdul Ulama yang pertama Mendampingi Kiai Haji Hashim Ash'ari Hasan Kipo digambarkan Bertupuh sedikit besar Berbadan gemuk dan berkumis Ia dikaruniai tiga putra Kiai Haji Hasan Kipo Seorang saudagar kaya raya Yang masih merupakan zuriah dari Kanjeng Sunan Ampel Beliaulah yang mendanai komite hijas Hingga bisa menembus jajirah Arab Sebagai seorang pedagang dan sekaligus aktivis pergerakan yang tinggal di kawasan elit Surabaya Hal itu sangat membantu pergerakan Kiai Wahab Dialah yang selalu mengantar Kiai Wahab menemui para aktivis pergerakan yang ada di Surabaya Seperti Hos Cokro Aminoto Dr. Suetomo dan lain sebagainya Disitulah Kiai Wahab dan Hasan Kipo Berkenalan dengan para murid Hos Cokro Aminoto Seperti Suekarno, Parto Swiryo, Muso, Trimuti dan masih banyak lagi Disitulah para aktivis pergerakan nasional Baik dari kalangan nasionalis dan santri Bertemu merencanakan kemerdekaan Indonesia Pertemuan antara Hasan Kipo dengan Kiai Wahab Serta Kiai lainnya makin intensif Ia kemudian terlibat aktif dalam pendirian Nahdodul Waton pada tahun 1914 Walaupun tidak tercatat sebagai pengurus Selanjutnya ia juga menjadi peserta diskusi dalam forum Taswirul Afkar pada tahun 1916 Karena itu pengetahuannya sangat teruji Dan kemampuan berargumentasinya sangat memukau Selain itu ia juga telah aktif terlibat dalam Nahdodul Dujjar Pada tahun 1918 Yang memang bidangnya Dalam forum semacam itu Ia berkenalan dengan ulama lainnya Makin insentif Seperti Kiai Hasim As'ari Dan beberapa Kiai besar lainnya di Jawa Yang telah lama menjalin persahabatan dengan keluarga Ampel itu Terima kasih sudah mahu